Universitas Andalas melakukan talk show dengan tema Selamatkan mahasiswa Unan sebagai anak bangsa dari identitas dan orientasi seksual yang menyimpang Dr. Nurse Duwino Frianda S. Cap, MCAP selaku ketua pelaksana mengatakan tema LGBTQ ini diangkat karena isu trending dan marak di beberapa wilayah Indonesia khususnya di Sumatera Barat Jadi ini menarik sekali ya karena memang menjadi isu trending di masyarakat Indonesia saat ini karena memang angkanya semakin meningkat mungkin secara data mungkin masih tidak muncul berapa banyaknya angkanya tapi kalau dilihat lebih dalam itu sepertinya sudah cukup marak seperti yang disampaikan oleh Narasumber tadi bahwa di beberapa wilayah di Indonesia itu sudah cukup tinggi termasuk di Sumatera Barat sendiri Jadi artinya seperti fenomena gunung es kemudian dilihat di lingkungan Universitas Andalas sebagai lingkungan akademisi yang disitu berkumpul mahasiswa dosen dan juga masyarakat lainnya Nah itu dari hasil survei yang dilakukan oleh Civitas Akademika tahun 2018 ternyata masih ada yang pro dan bahkan ada juga yang netral terhadap LGBT jadi itu kan memang sangat mengkhawatirkan begitu ya nah sebagaimana tadi paparan Narasumber juga mengatakan bahwa secara fitrahnya manusia itu ya adalah heteroseksual begitu ya jadi penyimpangan atau terhadap identitas dan orientasi seksual itu adalah bukan merupakan hak zazi manusia itu yang harus kita ingat gitu ya jadi fitrah manusia adalah heteroseksual jadi mereka seharusnya memiliki identitas dan orientasi yang sesuai dengan fitrahnya itu menyukai lawan jenisnya dan secara kesehatan pun itu dampaknya sangat luar biasa jadi artinya memang sangat mengkhawatirkan tidak hanya dari aspek sosial kemudian dari aspek psikologis dan juga dari aspek kesehatan secara sosial masyarakat yang tidak menerima mereka akan didiskriminasi akan ada stigma-stigma kemudian akan jatuh ke dalam kondisi psikologis mereka mengalami depresi, gangguan mental sehingga mungkin ada keinginan untuk bunuh diri bahkan mungkin melakukan penggunaan zat-zat terlarang untuk bisa mereka eksis gitu kemudian secara kesehatan ya dampaknya tadi sangat luar biasa tadi HIV AIDS bahkan bisa menjadi wasting syndrome yang mereka seperti orang kurus ya hanya tinggal daging kulit pembalut tulang apa sih namanya seperti itu nah jadi memang sangat mengkhawatirkan kondisinya sehingga penting sekali kita melakukan proteksi dan pencegahan dan juga menyadarkan hal ini terhadap lingkungan kita agar terhindar dari bahaya LGBT itu yang menjadi kenapa hal ini perlu penting sekali dianggap kegiatan ini terlaksana dengan adanya kolaborasi antara beberapa mahasiswa dan dosen Fakultas Keperawatan Universitas Andalas ya cukup banyak yang terlibat dalam hal ini tentu saja Fakultas Keperawatan sendiri yang berperan disini saya sebagai ketua pelaksananya disitu melibatkan beberapa teman-teman dosen juga jadi ada tim kita itu ada berempat tapi yang hadir hari ini satu kemudian juga rekan-rekan mahasiswa ya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Keperawatan yang terlibat sebagai panitia nah mereka ada sekitar 14 orang cukup banyak dan juga peserta kita yang dari perwakilan 15 fakultas yang ada di Universitas Andalas jadi ya karena harapannya nanti mereka menjadi agen yang akan membawa perubahan terhadap lingkungan mereka kita harapannya seperti itu jadi maksudnya impiannya mereka yang akan membawa ide-ide untuk perubahan ini ke lingkungan di fakultasnya masing-masing sehingga tentu nanti kita berharap sedikit demi sedikit kita akan menjadi lebih baik dan hal ini memang harus dimulai dari Padang, Fitria Bela Ananda dan Herman Zaid, Negari TV melaporkan